Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi memusnahkan sejumlah barang bukti seperti narkotika jenis sabu seberat 286 gram, ganja kering seberat 518 gram, dari 51 perkara selama periode Desember 2019 sampai Juli 2020. Barang bukti lainnya yang dimusnahkan yakni 32 unit handphone berbagai jenis dan merk, obat-obatan ilegal sebanyak 16.060 buah dari 15 perkara, 13 senjata tajam dengan berbagai jenis, 1 buah kunci T, 6 tungku pembakaran dan alat-alat pertambangan, serta sejumlah pakaian dari kasus penipuan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Bambang Nyonyanto mengatakan kegiatan pengusnahan sejumlah barang bukti tersebut merupakan kegiatan rutin jaksa sebagai eksekutor dalam penegakan hukum. Orang nomor 1 di Kejari Kabupaten Sukabumi tersebut menambahkan semua barang bukti yang dimusnahkan pihaknya merupakan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang sudah menjadi putusan pengadilan. Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 30 September 2020, kita melaksanakan kegiatan pengusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memang kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang harus kita laksanakan sebagai bentuk tugas dari Kota Jaksa sebagai eksekutor. Selain melakukan eksekutor terhadap kegiatan badan, juga terhadap barang bukti, juga terhadap kegiatan. Sesuai dengan keputusan pengadilan, pengadilan yang dikutusannya dimusnahkan. Nah itulah hari ini. Yang dilakukan pemusnahan pada hari ini, ada bermacam-macam barang bukti, antara lain untuk nampak kita, ada janja, ada sabu, ada jadu, barang bukti, obat-obatan, bermanfaat. Dari Cibadaka, Bupatan Sukabumi, Isman Sava melaporkan.